Shalom sahabat youtuber hanya diaduk tanpa resting bikin martabak manis sendiri ternyata lebih enak hasilnya matang merata warnanya cantik isiannya pun banyak sampai tumpah-tumpah karena dibikin sendiri teksturnya berserat sempurna lembut kenyal dan tentu saja enak banget sekarang kita buat sama-sama dalam wadah bersih masukkan tepung terigu gula pasir kemudian tambahkan sedikit garam kemudian bahan kering ini kita aduk rata lalu tambahkan air sambil terus diaduk aduk-aduk terus adonan sampai tercampur rata dan tidak bergerindil dan sesekali kita bersihkan pinggiran loyang supaya adonan lebih mudah untuk diaduk bila saat mengaduk adonan terasa berat jangan ditambah air ya terus saja mengaduk karena lama-lama adonan akan lembut bila adonan sudah tercampur rata dan konsistensi adonan sudah seperti ini sekarang akan kita tambahkan satu butir telur dan juga baking powder kemudian adonan kita aduk lagi hingga tercampur rata adonan akan kita aduk terus sampai terlihat licin konsistensi adonan seperti ini adonannya kental tetapi saat dijatuhkan adonannya tidak terputus yang terakhir tambahkan baking soda sebelum adonan kita panggang dan adonan akan kita kocok sebentar selanjutnya panaskan cetakan dan disini saya menggunakan teflon dan untuk cetakan bebas bisa menggunakan cetakan martabak mini ataupun menggunakan cetakan martabak yang besar ketika cetakan sedang dipanaskan setel kompor dengan api sedang kemudian adonan saya pindahkan ke wadah seperti ini supaya mudah untuk dituang ke dalam cetakan sebelum adonan kita tuang pastikan cetakan sudah benar-benar panas hal ini penting karena kalau tidak adonannya tidak akan bersarang jipratkan air ke dalam cetakan bila sudah seperti ini adonan sudah bisa dituang setelah adonan dituang lanjut buat pinggirannya seperti martabak abang-abang yang jualan kemudian kita diamkan dan tunggu sampai muncul gelembung-gelembung bila semua gelembung sudah muncul setel kompor dengan api kecil kemudian bantu memecahkan gelembung dengan menaburkan gula pasir kemudian cetakannya ditutup dan tunggu sampai permukaan adonan menjadi kering bila permukaannya sudah kering seperti ini matikan kompor dan kuenya sudah bisa diangkat bisa kalian lihat saat diangkat permukaan martabaknya berserat atau bersarang sempurna lanjut permukaan martabaknya akan kita olesi dengan margarin atau mentega suka-suka kita begitu pun dengan pilihan toppingnya sesuai selera kita dan banyaknya pun suka-suka kita sebelum kue diberi topping saya akan bagi dua terlebih dahulu supaya mudah untuk dilipat sebentar topping yang saya gunakan di resep ini yaitu keju dan mesas kemudian ditambahkan juga dengan susu kental manis bila video ini bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan di share ya dan jika punya pertanyaan atau saran silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar saat kue kita lipat isiannya tumpah-tumpah saking banyaknya olesi permukaannya dengan margarin lebih baik lagi menggunakan mentega supaya selain mengkilap rasanya gurih dan tidak kering saat kue ini dipotong berasa banget tekstur lembut dan kenyalnya dan bisa kalian lihat isiannya tumpah-tumpah saking banyaknya menurut pendapat kalian bagaimana apakah kalian setuju dengan saya bahwa bikin sendiri lebih enak jawabannya ditunggu di kolom komentar ya martabaknya juga berserat sempurna anti gagal walaupun martabak ini buatan sendiri tapi hasilnya tidak kalah sama abang-abang yang jualan martabak terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman sampai jumpa di resep selanjutnya selamat menikmati